Halo, saya Omar Daniel, disini saya berperan sebagai Saka. Tentang dua orang yang memang saling mencintai, tapi mereka dipisahkan oleh keadaan, oleh satu dan lain hal. Tiba-tiba pada suatu saat, dia dipertemukan kembali dalam situasi yang tidak terduga sama sekali, sampai akhirnya mereka bisa bertemu lagi dan bersatu. Dia menuruti apapun kemauan dirinya, maksudnya kalau dia punya tujuan, apapun itu dia rela lakukan. Dia punya tujuan untuk menghancurkan seseorang misalkan, atau membalas dendam. Dia rela dirinya hancur, yang penting tujuannya tercapai. Tapi di sisi lain, pada saat dia diremehkan atau dia merasa bahwa dia tidak dianggap, dia bisa membuktikan keberadaannya, dia bisa mencapai apapun yang dia mau, mencapai keberhasilannya untuk membuktikan, dan akhirnya dia juga bisa sukses, atas kemauan dia sendiri. Kalau Saka itu rela tersakiti, yang penting tujuan dia tercapai. Sedangkan kalau aku tuh, aku lebih, semuanya tuh aku pikirin dulu matang-matang, jangan sampai aku ada kerugian sedikitpun. Aurelie pribadi yang sangat menyenangkan. Awalnya memang dia terlihat sangat tertutup dan diam, tapi ternyata setelah kita deketin, ibaratnya kita ngobrol di lokasi syuting, ada proses lah pada saat reading, soalnya kita memang ketemunya dengan waktu yang sangat singkat, dan cuma beberapa kali aja. Tapi aku yakin bisa dibangun pada saat proses syuting juga. Awalnya dihubungin langsung sama Mas Oki, Mas Oki Viu, terus ditawarkan sebuah project inilah, mantan tapi menikah. Aku berusaha untuk baca skenario-nya dulu, terus pada saat aku baca skenario-nya tertarik, ceritanya simple, ringan banget, tapi menarik sih buat aku, dan sebuah kesenangan untuk kembali bisa bekerja sama dengan Viu pastinya. Gak pernah terpikir, tapi bukan berarti menolak atau bilang gak mungkin, karena semuanya mungkin-mungkin aja. Mantan tuh memang orang yang sudah lewat lah, sudah-sudah-sudah berlalu di kehidupan kita. Cuma bukan berarti kita gak bisa nengok lagi. Menurut aku kita pasti punya kenangan manis masing-masing yang bisa kita simpen selamanya. Tapi mungkin tergantung sama ending hubungannya kali ya. Nah sejauh ini aku sih hampir tidak pernah ada kejadian ending yang gak enak gitu, itu hampir gak ada sih. Gak ada yang dikangenin dari mantannya kecuali, mungkin intensitas chatting kali ya. Mungkin intensitas chatting, telepon, pada saat kita lagi ketemu, ada ruangan lain yang bisa kita buka untuk sharing, untuk bertanya pendapat selain dengan keluarga dan teman. Itu sih. Jadi potong rambut, satu. Yang kedua, aku sempat survei, nanya-nanya ke teman yang memang pekerja kantoran, kayak gimana sih kehidupan kantoran itu? Maksudnya, seberapa pressure? Lingkungan kerja di mantan yang menikah ini sangat sehat, malah menurut aku ini salah satu produksi tersehat yang pernah aku jalani. Proses shootingnya cepat banget, kadang-kadang kita break sebelum maghrib, kadang-kadang sore udah break, kadang-kadang paling malam jam 9 mungkin udah-udah break gitu. Jadi kayak menyenangkan dan efektif, efisien, happy banget, semua happy. Simple sih. Ana ke ruangan saya sekarang. Itu sih. Itu kayak dia selalu mengucapkan itu hampir setiap adegan di dalam kantor, dia pasti nelfon Ana. Jangan lupa, saksikan VIEW Original Series, mantan tapi menikah, hanya di VIEW.